Halo kawan-kawan semua dan adik-adik semua kembali lagi di channel kakak Ika Tulit Gede. Nah kali ini adik-adik kakak mau sharing dan bahas beberapa culture orang Inggris yang sangat menarik. Nah jangan skip ya, kita lanjutin. Kakak mau bahas nih. Nah adik-adik dan kawan-kawan, bagi adik-adik dan kawan-kawan yang pertama kali singgah di channel kakak, perkenalkan dulu ya nama kakak Ika Tulit Gede, biasa dipanggil kakak Ika. Nah kakak di sini di channel kakak, kakak mau sharing tentang kehidupan kakak di Eropa. Culture, travel, culinary, dan ya serba-serbi kehidupan kakak di sini deh, lebih banyak. Nah tidak diperpanjangan lagi, mari kita bahas satu persatu fakta menarik orang Inggris ya, kebiasaan orang Inggris ya. Nah kita mulai membahas, kakak mulai membahas yang pertama ya, yang pertama karakter atau fakta menarik sekali orang Inggris. Orang Inggris yang pertama ialah hemat, hemat. Contohnya yang pertama nih, yang pertama begini ya, di sini kalau musim dingin, kita ada pemanas. Tetapi kalau di rumah orang Inggris, mereka bisa pakai baju sampai tiga atau empat untuk menghemat gas, pemanas. Bukan cuma karena keuangan, tapi mereka berpikir tentang environment, tentang lingkungan kehidupan, masa depan anak-anak mereka, atau cucu-cucu mereka ke depan. Nah kalau kita di Indonesia ya kan, wah kita ada pemanas, ngapain kita pakai baju banyak-banyak di rumah? Pakailah satu helai baju kayak begini, langsung buka pemanas ya kan. Lalu kalau di sini opposite, berlainan. Mereka rela pakai baju tiga atau empat helai tanpa memakai gas pemanas. Karena, bukan karena uang saja, mereka mau melindungi alam, dan mau menghemat gas supaya anak cucu mereka bisa membayar gas in the future, sama harganya dengan mereka bayar sekarang. Nah itu nomor pertama, contoh nomor pertama. Nah contoh nomor kedua, di sini karena hemat, kalau mereka jalan tidak begitu jauh, kalau mereka mau pergi ke mana-mana yang tidak begitu jauh ya kan, mereka jalan kaki. Kalau terlalu sedikit jauh, mereka bersepeda. Tapi kalau lebih jauh lagi, mereka naik bus, naik bemo. Kalau jauh lagi, mereka naik kereta api. Karena di sini dipikir gini, kalau naik mobil sendiri berarti petrol, ya kan, bensin. Nah satu lagi parking. Parking kereta di sini, mobil di sini mahal loh. Jadi mereka lebih menghemat lagi. Nah cara-cara mereka itu tiga atau empat itu. Pertama jalan kaki, sepeda, kereta api. No, bemo dulu, baru kereta api. Nah contoh yang lain, apalagi ya, cara menghemat mereka. Oh, kalau mereka pergi ke ini, ke supermarket. Nah, kalau mereka pergi ke supermarket, mereka tidak langsung ke penjualan yang segar-segar. Kalau kita kan cari yang segar-segar dulu ya kan. Kalau mereka di sini, mereka cari yang, apa tuh, out of date. Bukan out of date. Mereka kayak dua hari lagi makanan itu habis jatahnya, date-nya ya kan. Nah, karena itu mereka supermarket kasih turun harganya. Nah di situ mereka berkerumul. Banyak orang di situ mencari. Padahal semua banyak uang sih. Kalau dibandingkan kan, cuma mungkin bedanya kayak dua pens atau tiga pens. Nah kalau di Indonesia, ngapain gue berbaris-baris untuk di station itu ya kan. Untuk dapat kurangin harga satu atau dua pens. Kalau di sini tidak. Walaupun satu pens, itu namanya money. Namanya uang. Mereka hemat sekali. Nah, itu karakter yang menarik. Nomor pertama, hemat. Nah, nomor kedua. Nah, nomor kedua. Nomor kedua ini, orang Inggris 90% mereka mau mandiri. Dan mereka mau hidup menyendiri. Bukan menyendiri gitu. Kayak kalau ada keluarga, mereka mau stop dengan keluarga mereka. Kayak empat orang itu empat orang. Dan mereka gimana ya mau explain. Kalau kita kan makan tidak makan, keluarga itu satu. Di sini keluarga erat juga sih. Tapi mereka mandiri. Mereka tidak apa ya. Kayak kita kan kalau di kampung. Kalau di kampung saya kan kalau tidak ada garam. Ina si atake. Nenekasiki. Ini mama, kami tidak ada garam. Kasih kami garam sedikit dulu hari ini. Nanti kalau saya ke pasar, saya beli, saya ganti balik. Kalau di sini tidak ada kawan-kawan teman-teman. Walaupun mama sendiri. Di sini mereka mandiri gitu. Mandiri sekali. Seperti kalau contohnya begini ya kan. Kalau nenek-nenek ya kan. Umur 90. Mulai ya 90-an begitu kan. Kalau di kampung kanak. Cucu urus. Anak urus. Ya kan semua. Di sini urus juga sih sama anak-anak mereka. Tapi mereka rumah mereka sendiri. Tinggal sendiri. Mandiri sendiri. Kalau kita tanya. Oh kamu mau membutuhkan sesuatu. Anak-anak mereka tanya. Kamu mau membutuhkan. Oh no 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 no. Ya anak-anak. Ya oke. Kita tidak patah. Kita masih kuat. Nah kalau bandingkan di kampung saya. Kalau sudah 90. Aduh kepalaku sakit. Anakku datanglah. Tinggungi saya. Kalau di sini tidak. Kalau di sini kalau umur mereka tambah tua. Mereka tambah mandiri gitu. Mereka tambah malah. So mereka punya paham. Wah kami masih kuat. Mereka masih. Eh pokoknya heran deh. Kalau kakak lihat orang di sini. Karena di kampung kakak kan kalau 90 begitu kan. Panggilan anakku yang berantau di Malaysia. Atau di Hong Kong cepat kembali. Karena aku tahu kematianku sudah mudah kan. Nah kalau di sini ini enggak nih. Kalau sudah 95. Walaupun mereka dapat ada penyakit yang sangat parah sekali. Mereka bilang. No. We are fine. Thank you. We don't need your help. Look after yourself. Alright. Don't worry about us. Nah begitu tuh mereka di sini. Mereka bilang. Jangan risau. Jangan risau sama kami. Kami di sini baik-baik saja. Mereka mandiri sekali. Nah contoh satu lagi. Mandiri ini. Kayak anak-anak nomor 16. Eh nomor 16. 16 tahun. Nah mereka sudah bermimpi-mimpi nih. 17 tahun ini mereka mau keluar dari rumah. Mereka mau mandiri. Nah di situ. Jadi umur 17 itu mereka sudah mandiri sekali di sini. Mereka sudah ada uang sendiri. Mereka sudah ada pelan. Mereka sudah ada kerja. Walaupun mereka masih di college atau di. Di mana? Di college atau di university. Mereka sudah mandiri. Contoh apalagi ya nomor 3. Mereka mau lupa. Karena kakak lupa. Sorry. Nomor 3 ya. Contoh nomor 3 mandiri. Nah yang nomor 3 ini. Ini bagi anak-anak atau adik-adik atau orang tua yang disable. Disable itu kayak cacat gitu ya kan. Ada kakinya tidak bisa jalan atau tangannya kaku atau pokoknya disable. Adik-adik pun mengerti ya disable cacat gitu ya kan. Disini mereka mandiri sekali. Karena kayak mobil ya kan. Disini mereka sudah. Apa itu? Mereka sudah bikin untuk orang yang tidak punya kaki bisa drive. Nah kan makanya disini mandiri. Karena mungkin akses mereka pun. Akses mereka pun karena terlalu maju gitu ya kan. Karena negara maju ya kan. Nah itu kemandirian mereka. Cuma satu yang paling menarik itu nenek-nenek yang sudah tua. Mereka so bawa. Tapi di Indonesia kalau sudah nenek-nenek kayak pengen-pengen sedikit. Mungkin kalau saya nanti saya sudah tua, 90-an. Kalau saya umur panjang ya kan. Mungkin saya masih ada apa itu. Ikut-ikut kolja saya. Pengen-pengen. Nah nomor 3. Apa nomor 3 ini? Owo Polite. Owo Polite. Apa ya disini? Disini santunnya. Kalau orang Indonesia bilang santunnya kayak bong-bongan gitu. Tapi sih benar. Benar. Kalau dilihat dengan mata Indonesia ya kan. Polite mereka itu kayak bong-bongan gitu. Kayak santun mereka itu bong-bongan gitu. Nah contohnya satu gini ya kan. Kita yang senggol mereka. Kayak kita jalan kan berdempet-dempet gitu ya. Kita yang senggol mereka. Mereka bilang sorry. Maaf. Nah kalau di Indonesia. Kalau kamu yang senggol saya dengan. Atau suami nih yang jago-jago suami nih kan senggol. Apa? Istrinya langsung. Atau kamu ini mata kamu dimana? Kamu tidak lihat istri saya jalan. Nah kalau disini nih. Enggak nih. Kalau suami istri jalan baru. Istrinya kesenggol. Nah suaminya itu langsung berdiri di depan istrinya. Dan bilang. Bukan bilang sorry ke istrinya. Tapi sorry ke tempat orang. Oh sorry. Dia berani gitu. Kan tidak masuk akal ya kan. Nah istri kamu kesenggol. Kok kamu gak maaf. Nah maksud dia sorry itu karena dia menghalangi istrinya. Dia berdiri di depan istrinya. Bukan untuk menunjuk jago. Tapi untuk melindungi istrinya. Makanya dia bilang sorry. Saya menghalangi kamu antara kamu dengan istri saya. Nah. Nah itu. Kalau kakak pikirkan aneh sekali. Bukan aneh. Menarik sekali. Nah nomor dua contohnya nih. Kalau ternyata di sebelah sana. Di sebelah saya kan. Musiknya kayak laut gitu ya kan. Nah kalau orang Inggris. Mereka kesana. Mereka ketuk. Ketuk. Ketuk gitu. Tok. 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 Oh halo. Halo dia. Mereka berangkatan dia lagi kawan. Halo kawan. Saya baru pulang kerja. Pekerjaan saya tadi. Aduh capek sekali jadi sorry ya. Bisa kak kamu kasih sedikit kecil. Supaya saya bisa beristirahat. Karena mungkin besok saya pun. travel jauh nih. Carrie I'm so sorry. So sorry. Would be possible you tune. Your music down a little bit. Mereka bilang. Nah kalau kita di Indonesia ya kan. Apalagi kalau di Flores nih. Tok. 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 Kasih kecil itu. Kasih kecil. Saya capek. Saya kerja satu hari yang penuh. Di. Di. Apa. Di kantor. Dan besok saya ada perjalanan aja. Kasih kecil. Kalau tidak. Kalau saya balik. Ke. Apa itu. Ke ini. Ke rumah saya. Kalau masih besar. Awas kamu. Kamu. Kira kamu sendiri yang bisa beli ini ya. Beli alat-alat musik ya. Saya pun ada di rumah saya. Tapi pikir. Pikir. Nah. Itu di Indonesia ya kan. Bukan saya ini apa. Menjelek-jelekan di Indonesia sih. Tapi. Menarik itu. Antara. Inggris. Dan. Karakter Inggris. Dan karakter Indonesia. Indonesia lebih. Indonesia sih. Laih banget sih. Tapi. Agak lebih. Kalau ada datanya. Ada masalah gitu. Lebih panas gitu. Lebih merah-merah. Jabe-rawe. Tapi kalau di Inggris. Kalau ada masalah. Mereka. Lebih tenang lagi. Makanya mereka. Mereka punya moto. Keep calm. Incarior. Ya. Mereka punya. Mereka bilang. Tenang-tenang saja. Dan jalan saja. Nah. Itu karakter mereka. Nah. Sudah tiga ya tadi. Lupa pula terlalu banyak bicara. Ya tiga. Nah. Sekarang nomor empat. Apa. Fakta menarik. Orang Inggris ya. Nomor empat. Kakak lihat buku dulu ya. Nomor empat. Hal kemanusiaan. Dan sosial. Sosial mereka. Sangat tinggi. Ini. Kakak bilang menarik ini. Begini ya. Bukan di Indonesia ini. Tidak ada. Tidak ada kemanusiaan. Atau tidak ada. Sosial. Menariknya begini nih. Kalau di Indonesia. Kita lihat kan setiap hari. Mampir bu. Ayo. Makan dulu. Makan sini dulu. Ya kan. Nah kalau di sini ini. Tidak nih. Kalian-kalian. Setiap harinya. Kita tidak lihat mereka. Mereka di dalam rumah mereka. Kita tidak pernah bilang. Ayo mari makan. Makan di sini. Mari makan paneram di sini. Walaupun kita lagi makan. Mereka ini. Mereka lihat. Kita tidak. Ayo mari. Tidak. Tapi kalau ada apa-apa ya gitu. Kalau ada kayak tetangga mereka. Ada ada yang sakit. Mereka cuma ketuk. Atau mereka cuma lihat. Ada ambulans datang kan. Nah mereka itu sosial. Mereka itu langsung lari ke sana. Apa yang bisa kami bantu? Berapa operasinya? Kayak langsung. Ini tuh langsung membantu tuh. Kayak ada banjir ya kan. Ada banjir di sini. Banjirnya sih sedikit. Kayak di bawah lutut gitu. Tapi. Wow. Semua orang. Di rumah mulai pikirkan. Apa yang harus kita bantu dengan keluarga ini? Sampai keluarga itu. Mendapat sumbangan. Yang tidak bisa. Disimpan di dalam rumahnya. Keuangan. Makanan. Apa semua. Nah itu menarik sekali. Kayak. Mereka kalau kehidupan sehari-hari. Kayak masa buru gitu. Kayak tidak ada sosialnya. Tidak ada kemanusiaannya. Tapi kalau ada apa-apa. Wow. Sosial mereka tinggi sekali. Kayak dermawan mereka itu tinggi sekali. Orang Inggris. Karena saya tahu waktu ini. Saya kan selalu ke gereja ya. Jadi ini pengalaman saya ya. Kan di sini nih tidak pernah. Kalau mau pinjam uang ke teman-teman. Ada uang. Kan pinjam dulu. Nanti arisan saya baru. Kalau saya terima arisan saya. Baru saya berhenti. Di sini tuh tidak ada begini nih. Teman-teman anak adik-adik. Di sini semua itu. Jalurnya itu bank. Kalau kamu tidak ada uang atau apa. Pergi ke bank. Entah bank kasih kamu atau tidak. Nah itu. Bank itu satu-satunya. Nah saya cuma diam-diam saja lah ya. Karena waktu itu. Waktu tahun 2008. Saya mau bawa anak-anak saya ke sini. Nah. Aduh. Prosesnya panjang. Makan waktu. Makan uang. Waktu saya bawa anak saya dua ke sini. Nah setelah itu. Kami berdoa lah semua. Berdoa di gereja. Ya. Ada juga yang membantu ya. Gimana caranya untuk membawa anak-anak saya ke sini. Nah. Setelah itu. Setelah satu tahun. Prosesnya satu tahun. Untuk visa anak saya. Setelah satu tahun tiba. Visanya itu tiba. Saya kekurangan uang untuk beli ini. Beli tiket pulang pergi dari flores. Ke sini. Jadi. Dalam hati saya. Harus pergi ke bank lagi. Pinjam lagi. Aduh. Kumpuk lautan saya. Nah disitu. Saya kan. Kita berdoa bersama. Bodoa gabungan. Jadi. Apa yang kamu mau. Minta didoakan mon. Aku bilang. Aku mau fly ke Indonesia. Tapi aku membutuhkan uang. Besok aku mau pergi. Ada meeting di bank. Jadi. Mau doain ya. Ya ampun ya Tuhanku. Ada yang tolong kawan. Setidak tahu kakak. Ini kan. Di rumah kakak. Ini ada post. Ya kan. Postlet untuk kasih masuk. Ya ampun ya Tuhanku. Semua orang kasih derma. Kasih tolong gitu ya kan. Itu menarik sekali bagi kakak. Karena. Setiap harinya di gereja pun. Oh you alright. Yes I'm fine. Thank you. Oh can you please pray for me. Doakan saya. Begini. 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 Iya ya nanti saya doain. Iya. Tidak pernah bilang. Oh kasih saya uang. Tidak. Lampun ya Tuhanku. Sampai. Keuangan untuk hotel. Ada yang sudah booking hotel. Cuma tanya. Kapan kamu kesana. Hotelnya saya beli. Kapan kamu berangkat. Apa. Tiketnya dari sana sampai sini. Sini saya yang beli. Kapan kamu berangkat. Kasih tahu saya. Ada orang bilang. Ini uang ini. Cek ini. Cuma untuk. Minum kopi saja. Karena kami pun. Struggle. Untuk bayar mortgage. Kredit rumah kami. Jadi keuangan ini. Untuk kamu. Di kapal. Atau singgah stop itu. Kamu bisa minum kopi di cafe. Nah. Itu keunikan mereka. Keunikan mereka. Hari-harinya mereka lihat. Kita lihat. Mereka kayak ego. Sendirian. Tidak mau ini. Tapi kalau namanya dermawan. Mereka dermawan sekali. Indonesia jangan salah loh. Indonesia dermawan juga. Tapi kakak rasa unik lah. Karena di Indonesia setiap hari kita lihat ya kan. Semua adik-adik kita. Mereka ada tetangga ya kan. Selalu mampir. Makan bersama. Nah kalau di sini kan tidak ya kan. Nah maka itu kakak bilang. Unit nomor 4 atau nomor 5. Kakak sudah lupa pula. Itu menarik sekali. Nah yang nomor 5. Eh kakak lupa nih nomor 5 atau nomor 6 nih. Sorry. Positive response. Positive response. Mereka semua di sini apapun positif. Jadi kadang-kadang kakak pun. Uh kadang-kadang ini loh. Positive response. Kalau kita di Indonesia ya selalu ya. Positive-positif saja lah. Gitu ya kan. Kalau mereka di sini ini tidak. Positive response. Itu bagi kakak menarik sekali. Karena menarik sekali. Nih contohnya gini nih ya kan. Lucunya mereka bertengkar. Mereka positive response. Bukan kayak kita yang bertengkar. Oh itu kamu yang ngomong. Kemana saya tahu kamu yang ngomong ke dia. Dia yang ceritakan ke saya. Nah saya kayak gosip gitu ya kan. Tapi kalau di sini mereka bertengkar. Tapi dalam apa gitu. Kayak positive response. Itu lucu. Mereka gini. Well. I see you yesterday. Dia bilang saya. Saya lihat kamu kemarin dengan si A. Berbicara tentang saya. Tapi terima kasih lah. Karena kamu membicarakan saya. Jadi saya berubah. Jadi saya berubah. Saya dengar waktu kamu omong. Kamu tidak tahu saya di belakang kamu. Tapi saya berubah. Terima kasih sekali. Jadi yang satu itu bilang. Iya saya tidak dengan sengaja. Saya cerita itu. Karena. Saya pun mau cerita dengan kamu. Tapi si A ini lebih bagus lagi. Omong dengan kamu. Jadi makanya saya bercerita dengan itu. Mungkin kamu tidak dengar yang separuhnya itu. Iya tapi terima kasih sekali ya. Karena sudah menceritakan saya. Dan saya mendengarnya sendiri. Tanpa si A kasih tahu saya. Nah positif sekali kan. Kalau kita kan. Rian He, Mo Beto Tutuko. Dan tetangga gue. Kemarin itu kamu datang. Ceritakan saya di tetangga ini. Saya dengar sendiri. Usah apa ya kamu dengan saya. Kenapa begitu. Nah begitu ya kan. Kalau kita punya positifnya begitu. Tapi mereka punya positifnya. Sangat berbeda. Sangat menarik. Seperti kakak bilang. Nah kakak bikin lagi ya positif respon. Tunggu kakak bikin. Kakak lihat tentunya dulu. Ya. Karena waktunya sudah cukup tulis sempat. Terlalu banyak. Niel ya. Terlalu banyak. Jadi kakak harus lihat dulu lah. Kakak stop sebentar dulu. Maka kakak bicarakan positif responnya ya. Nah contoh satu lagi positif respon. Seperti kita ya kan. Ada sih gosip. Tapi kalau. Gimana to explain. Gini ya kan. Seperti kalau kakak. Nih pribadi kakak nih kan. Kalau ada orang yang bilang. Hei. Ika. Kamu dengar apa? Tidak. Di kampung kan. Anaknya si ini kuliah kan. Mereka jual gading nih. Untuk apa. Untuk bayar. Oh iya ya. Gadingnya siapa itu. Nah itu yang saya tanya. Gadingnya siapa. Wah. Jadi bapaknya ambil gadingnya si ini. Untuk jual. Baru bayar anaknya sekolah ya. Iya iya. Nah gitu kan. Kalau disini minta. Contohnya gini ya. Di sebelah sana itu mereka jual. Mereka punya rumah. Untuk anaknya sekolah. Iya iya. Aduh kesilangan. Gimana cara membantinya. Supaya dia tidak jual. Punya rumah. Nah itu begitu tuh responnya. Jadi. Kalau kakak sih kakak bilang menarik. Karena. Responnya positif gitu. Itu yang nomor lima atau nomor enam. Kakak lupa sudah. Nah. Seterusnya. Selanjutnya. Next. Iyalah. What is that next? Tunggu sebentar kakak. Lihat bukunya lagi. Eh adik-adik dan kawan-kawan. Kakak baru ini lihat video-video kakak. Yang kakak. Apa itu. Apa itu. Record. For this content. Ih terlalu panjang. Sudah loh. Kayaknya. Sampai disini dulu ya. Nanti kalau kita sambung lagi. Nanti. Kebosanan lagi orang-orang mendengarnya. Nanti kalau kita sambung balik ya. I'm so sorry. Kita pamit dulu. Lain kali baru kita sambung ya. Jangan lupa ya. Like. Subscribe. Comment. Dan share. Kalau kamu komen. Pasti kakak jejaki. Pasti kakak jejaki kembali. Dan satu lagi ya. Maaf. Maaf sekali. Bahasa kakak tunggang kembali. Karena. Satu. Disini 90% saya berbicara Inggris. 10%nya saya berbicara bahasa daerah saya. Bahasa Flores. Flores manisih. Ya. Ya jadi bahasa Indonesia saya. Tunggang kembali. Tapi. Kalau saya bikin ya. Bahasa Indonesia saya. Top knock. Jadi. Sorry kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan saya sangat maaf juga ya kan. Video ini bukan. Apa. Untuk. Menindas. Bukan menindas. Bukan mengkritik Indonesia. Atau. Membicarakan. Perorangan. Tidak. Video ini kakak. Juma. Share. Apa itu. Pengalaman kakak. Dan. Dari pengertian kakak. Tidak menyinggung. Atau. Untuk. Saya kasih. Untuk orang lain. Jadi mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung. Terima kasih. Sudah menonton. Tunggu video kakak selanjutnya. Kakak akan tunjukin. Sesuatu yang sangat. Sangat. Menarik. Oke. Thank you. Nah kawan-kawan. Sebelum. Kawan-kawan. Jalan. Pamitan. Kita pamitan. Kakak tunjukin dulu ya. Kawan kakak. Nah. Nih. Kawan kakak. Come here. Come here. You. Come here. Look. Say hello. Hello. Nah hello. 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 Oke. Oh isdual. Mahal sekali ini sekarang. Nah lihat nih. Nih. Nih dia nih. Nah. Oh right. Nah itu kawan kakak. Nah. Sampai ketemu lagi ya. Kerewa hangkai. Selamat jalan. Sampai ketemu. Next video.